oke bro, hari ini gue kedatangan barang lagi untuk di unboxing ta-daa, ini dia bro hari ini kita bakal unboxing barang ini ini dari asiaraya komputron X mungkin untuk harga atau spesifikasi lebih lengkap langsung aja cek link yang ada di deskripsi oke bro, gue bakalan dibantu sama chan, 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 chan hehehe here we go uwuuh ini mereka, set, 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 sebesit dulu jeng jeng, dari dragon war gladiator professional gaming keyboard Jadi ini keyboard khusus para gamer Oke bro, seperti biasa gue akan kasih lihat dari atas sama bawahnya Terus abis itu kita lihat daleman kayak gimana Oke bro, ini dia penampangan atasnya Gladiator dari Dragon War Ini katanya ada multimedia dan function key-nya di pojok kanan atas biasanya Terus sebelah kanan bawah sini ada tulisan semi-mechanical keyboard Oke, ini dia belakangnya pak Ada tulisan lighting effects 1, 2, 3 Jadi ini macam-macam warnanya bisa dikombinasiin Terus pojok kanan bawahnya ada Dragon Mode USB Gold Oke Dan sekarang saatnya kita lihat dalemannya Oke, bukannya by the way dari mana nih Oh, ini dia keyboard ya Aduh, kehalangan bro Kita cabut dulu pak, kita lepas dulu Oke bro, ini dia penampangan dari atasnya Kalian ini tombol-tombol seperti biasa Ada F1, F2, segala macam Sebelah kanannya ini ada keypad-nya Dan juga ini ada armrest-nya Oke, ini belakangnya Bagi kalian penasaran Oke, ini buat nyimpen kabelnya bro Sebelah sini Dan ini untuk naik turunnya bro Biar nggak Kan biasanya orang-orang beda-beda ya Ada yang rendah suka Ada yang tinggi suka bro Tapi gue lebih suka yang tinggi pakai ini Untung ada ini pak Selalu harus ada Kalau nggak ada, wah Oke, terus nggak ada logo apa-apa lagi Paling sebelah sini tulisan Dragon War Gladiator Untuk first impression-nya Kita mulai dari ukuran keyboard ini Untuk lebarnya sekitar tinggi HP yang 6 inch Yaitu 120 cm Dan panjangnya Kalau dibandingin dengan kertas A4 Kira-kira kayak gitu Sekitar 300 cm Sedangkan untuk tinggi dari keyboard ini sendiri Cuma sekitar 3 cm Next, ngomongin soal button atau tombol Keyboard ini termasuk keyboard standar Yang biasa kalian pakai sehari-hari Untuk main game Termasuk tombol keypad di sebelah kanan Tapi untuk tombol macro yang biasa ada di sebelah kiri Atau tombol media yang biasa ada di sebelah kanan atas Keduanya harus absen di keyboard ini So, buat kalian yang terbiasa main game pakai macro Mungkin keyboard Gladiator ini bukan untuk kalian Untuk build quality-nya Gue tes dengan kekuatan penuh Untuk coba patahin keyboard ini Dan hasilnya Ternyata keyboard ini punya build yang kuat Selain itu juga Untuk permukaan keyboard-nya Gue suka banget dengan finishing-nya Soalnya kelihatan premium banget Next, untuk finishing panel atasnya Kayaknya keyboard ini pakai matte finish Soalnya gue coba sentuh berkali-kali Dan hasilnya Nggak ada bekas jari atau minyak di keyboard ini Untuk sampingnya juga sama Bukan glossy finish Jadi buat kalian yang suka main game Sambil ngambil gorengan Nggak usah khawatir lagi Untuk wrist rest-nya Menurut gue ini wrist rest terlalu pendek Buat ukuran tangan gue yang gede Tapi mungkin buat kalian yang tangannya kecil Ini wrist rest pasti pas Sebagai catatan aja Ini wrist rest-nya nggak removable Alias nggak bisa dicopot Untuk kabel keyboard-nya ini Braided dan juga super fleksibel Jadi buat kalian yang cuma punya space meja sempit Atau buat kalian yang suka penampilan meja komputernya rapi Kabel keyboard ini bener-bener gampang banget diaturnya Tapi Catatan aja nih bro ya Untuk kabelnya itu sendiri Nggak removable Alias nggak bisa dicopot dari keyboard-nya Untuk panel bagian bawahnya Ada space untuk nyimpen kabel keyboard-nya Biar kelihatan lebih rapi Dan juga ada angle adjustment-nya Di kedua sisinya Untuk angle adjustment-nya itu sendiri Terbatas hanya satu step Jadi kalau pilihannya Antara tanpa angle Alias datar-datar aja Atau mau pakai angle adjustment Dimana disitu cuma ada satu pilihan aja Yang menurut gue itu lebih dari cukup untuk ketinggiannya Ngomongin soal switch Gladiator ini semi mechanical keyboard Tekanannya nggak seringan mechanical keyboard Tapi masih enak dipakai untuk main game Mungkin lebih tepatnya ini keyboard feels-nya Hampir sama dengan Corsair Strap yang MX Silent Yang gue pakai sehari-hari Jadi gue langsung terbiasa dengan keyboard ini Nah sedangkan switch key-nya itu sendiri Karena nggak dikasih alat untuk melepas key-nya Jadi gue sedikit kesulitan pas harus copot key-nya satu-satu Selebihnya nggak ada masalah Lanjut ke backlighting-nya Nah backlight keyboard ini terang banget Jadi kalau kalian yang doyan main game sambil gelap-gelapan Mungkin keyboard ini cocok buat kalian Tapi gue ada catatan kecil ya bro ya Kalau kalian main gelap-gelapan Pastiin kalian udah bisa ngetik 10 jari Soalnya kalau kalian masih ngetik 11 jari Kalian bakal kerepotan Soalnya kalau dalam gelap Meskipun cahaya backlight-nya terang banget Tapi untuk tiap key individunya Nggak kelihatan huruf atau angkanya Sedangkan untuk mode keyboard ini Ada tiga Yaitu mode backlight normal Ada backlight ajab-ajab Alias dejen tadi Dan mode off backlight-nya Nah di mode backlight yang normal Ada tiga kombinasi lampu yang bisa kalian pilih Jadi meskipun pilihannya terbatas Ya keyboard ini tetap bisa menuhi kebutuhan pada gamers Yang haus akan RGB light Bang gimana suara keyboard-nya bang? Pengen dengerin bang? Oke pak ini dia 5 detik suara keyboard-nya Oke bro itu dia unboxing dan first impression Dari Dragon World Gladiator Profesional Gaming Keyboard Terakhir Bang harganya berapa? Untuk harganya sekitar 200 ribu rupiah plus-plus bro ya Pokoknya sekitar segitu Terus kalian bisa dapetin di online shopping Yang kalian suka terserah cari aja bro Tinggal ketik aja Dragon World Gladiator Atau mungkin spesifikasi lebih lengkapnya Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi Jadi itu aja untuk hari ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Thank you banget kalau nonton Salam Gamer Sejati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax